Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 13 analis kimia Hari ini Bapak akan menjelaskan Mengenai pengujian Indeks bias pada santos lukrosa Untuk nanti ujian kompetensi Teknis pekerjaannya Akan langsung Bapak jelaskan Jadi nanti kalian akan diberikan beberapa alat Alat yang pertama untuk pengecekan indeks bias Dengan menggunakan portable retraktometer seperti ini Jadi nanti akan diberikan boxnya Kemudian nanti bilasannya Kalau misalkan kalian lebih bilas Terus ini ada sampelnya Sudah dimasukkan ke dalam labu kaka 100 mili Kemudian ada aquades untuk kalibrasi retraktometer Nah untuk yang pertama langsung aja Kalian nanti ambil ya Dari boxnya ini kamu buka seperti biasa Di dalamnya itu ada satu unit retraktometer Untuk kayak gini Yang kalian lihat kan yang sebelah sini ya Seperti tropong Kemudian di dalamnya lagi ada Satu pipet Pipet plastik untuk mengambil sampel Kemudian yang terakhir adalah Untuk skrup Untuk kalibrasi nanti dengan aquades Langsung aja untuk yang pertama Kalian harus bisa membedakan Mana warna yang terlihat pada alat refraktor ini Ketika sebelum ditambahkan larutan dengan sesudah Ketika sebelum ditambahkan warnanya itu Biru muda sekali ya Tidak ada perbedaan yang terlihat Nanti cara melihatnya Boleh pakai mata kiri atau kanan Seperti ini ya Nah seperti ini Bisa dilihat ya Nanti masuk ke sini Untuk yang pertama ini Kalian harus melakukan terlebih dahulu Kalibrasi Refraktometer ya Jadi yang pertama kalian buka penutupnya Kemudian kamu masukkan Sedikit saja aquades Mohon maaf Ini sedikit ya Gini Oke Nah seperti ini Kurang lebih seperti ini ya Jadi usahakan tidak terlalu banyak gelombong Terutama di bagian tengahnya Kemudian kamu langsung Masukkan ke mata kalian Nanti disitu akan terlihat Dua garis Akan terlihat dua garis Yang terang dan yang lebih gelang Kalau misalkan kalian mau kalibrasi Buka penutup atasnya Seperti ini ya Dibuka penutup atasnya Kemudian kamu masukkan skrup Nah skrupnya ini Ada yang tajamnya ya Jadi dimasukkan Jadi dia paskan gitu ya Seperti kalian mengencangkan Dengan menggunakan obeng ya Nah gini Diputar ke kanan atau ke kiri Tergantung kalian Tergantung kalian Mau meninggikan atau menurunkan Garis pembatasnya Ya Nanti diatur sampai dia Berada di garis paling bawah Angkanya itu 1,333 Kamu tutup lagi Ininya ya Untuk pengatur ininya Kemudian kamu angkat lagi Kaca penutupnya Bersihkan Aquades tadi Dengan tisu ya Jangan terlalu keras Karena ini prismanya Sangat sensitif ya Oke Barulah Kalian masukkan sampel Jangan lupa di penutupnya Juga kalian lap ya Jadi tidak ada lagi Bekas Aquades Karena nanti akan Mempengaruhi dari Pembacaan Kemudian ini Kita tutup dulu Karena takutnya ada debu Ya Gini kita simpan dulu Kita keluarkan dulu Pipet ya Jadi pipet yang dipakai Sudah ada disini Kalian ambil Larukannya secukupnya aja Kita tepatkan Usahakan jangan banyak Gelembung ya Seperti ini ya Seperti ini Kemudian Karena sudah dikalibrasi Baru kita baca Nah nanti yang dibaca adalah Yang garis yang sebelah kiri Yang tulisannya disitu ada Serum ya Nomor serum Pembacaannya dimulai Dari atas 1,333 Ke atasnya Setelah kalian membaca Tapi ternyata Yang dibaca itu Tidak jelas Angkanya ya Terutama Atau buram Karena kan setiap orang Memiliki mata yang berbeda-beda Ada yang mungkin Dia matanya minus Gitu ya Pakai kacamata Dan sebagainya Nanti kalian bisa atur Di putaran yang belakang Yang ini Untuk melihat Jelas tidaknya Angka Jadi disesuaikan Bisa ke kanan Atau ke kiri Yang penting nanti Harus seperti Yang ada Di gambar tadi Sesuai di gambar tadi Jadi angkanya Begitu jelas Dan garisnya jelas Kalau angkanya tidak jelas Silahkan kalian putar Ininya ya Karena mata orang Berbeda-beda Setelah Pembacaan skala Jangan lupa Kalian bersihkan kembali Bekas sampel Yang tertinggal Kalian cukup Telat Menggunakan Tisu ya Pelahan-lahan ya Pelan sekali halus Dan di bagian kacanya juga Yang sebelah atas Penutupnya Seperti ini Kemudian Kalian Tutup kembali Dimasukkan Kembali Ke dalam boxnya ya Jangan lupa Skrupnya Untuk temannya juga Nanti Giliran pakai ya Jadi dikembalikan Dan juga dengan Ininya ya Kalian sempurut buang saja Ke buangan Kembalikan Ditutup lagi Jadi nanti temannya Melakukan hal yang sama Dengan kamu Melakukan Unboxing Dari Ininya ya Alat portable Refractometer Demikianlah Penjelasan Pengujian Indeks bias Dengan Refractometer Presento Suprosa Terima kasih